Semoga teman-teman yang hadir hari ini, malam hari ini, yang menginginkan pergi ke tanah suci, semoga Allah memberikan hijabah ke tanah suci. Amin. Panggilah mereka bukan dengan uang mereka, panggilah mereka dengan keimanan mereka. Terima kasih. Terima kasih. Untuk menyapa teman-teman semua, kalau saya bilang KTF Temanggung, berarti jawabnya huyuk rukun lebih bukar insyaallah. KTF Temanggung, huyuk rukun lebih bukar insyaallah. Ya, teman-teman sekalian, saya mengucapkan terima kasih kepada Panetia, Tuan Rumah dari ya, Komandan Anto ya, sebagai sahibun baik. Juga tak lupa kepada Om Agus ya, yang masya Allah sudah menghubungi kami sejak kami masih di Mekah. Kemarin sempat tanya-tanya kapan pulang, kapan pulang. Dan Alhamdulillah, kepulangan kami tepat dua hari sebelum acara ini. Kemarin sampai Jakarta, kemudian langsung menuju ke sini. Sebenarnya kami ini masih sangat junior kalau dalam masalah sepeda. Di sini banyak sesepuh ya, para senior yang lebih dulu bersepeda. Tapi kami ingin memang sedikit berbagi cerita tentang pengalaman kami dalam bersepeda yang bertujuan ke Tanah Suci. Teman-teman, kira-kira di sini ada yang ingin mau ke Tanah Suci atau tidak ini? Yang mau ke Tanah Suci coba ngacung. Semoga yang ngacung yang belum pernah ke sana, semoga Allah segera akan sampai ke sana. Semoga yang di tenda-tenda juga yang belum pernah ke sana dan ngacung di dalam tenda, segera ke sana. Nah, teman-teman sekalian, kesyukuran kami waktu itu adalah ketika mengenal federal salah satunya. Selalu kami ceritakan bahwa kami itu naik sepeda sebelum touring itu hanya dua pekan. Dua pekan. Waktu itu kami masih dikediri. Profesi kami ngajar. Kalau pagi ngajar di pesantren, kalau malam ngajar di mejid. Tinggal kami di mejid. Singkat cerita, kami itu lihat orang naik sepeda. Kemudian, cita-cita yang sudah lama sejak di pesantren muncul langsung mengatakan, kayaknya saya bisa naik sepeda ke Mekah. Langsung, maka waktu itu saya putuskan. Langsung saya bilang orang tua, termasuk istri saya. Meskipun semuanya kaget, bahkan sempat orang tua bilang gini, Bahkan sempat sebagian kakak saya mengatakan, Tapi Alhamdulillah, dua pekan latihan dan waktu itu dikenalkan sama federal, salah satu orang dikediri. Kemudian kami beli sepeda itu dan akhirnya dua pekan kami langsung berangkat dan dikenalkan oleh teman-teman Fadgelang waktu itu, termasuk Om Agus, Om Teguh yang mengawal kami sampai Ambaro waktu itu. Perjalanan yang menurut kami luar biasa, tahun pertama yaitu 2021 kami melakukan perjalanan, waktu itu kami setar 4 November 2021, yang luar biasa masih banyak tantangan, termasuk COVID masih ada waktu itu. Tapi Alhamdulillah, dengan keyakinan ketika awal berangkat, bahwa saya mengatakan apapun yang terjadi, saya siap tanggung resikonya, yang pentingnya saya adalah sampai ke Tanah Suci. Alhamdulillah, pernah juga sampai terkatung-katung di Batam, hampir kurang lebih dua bulan, gak bisa masuk Singapura ya. Teman-teman Batam ya, tahu itu, kemudian, tapi kodolah ya, ternyata Allah memberikan kemudahan setelah kesulitan. Kami bisa kemudian sampai Arab Saudi waktu itu, kurang lebih satu bulan sebelum hajian, sebelum bulan haji. Dan Alhamdulillah, waktu itu kami bisa haji tahun 2022. Bahkan Allah waktu itu sempurnakan perjalanan kami, bisa sampai ke Masjidil Aqsa, Palestina. Waktu itu setelah haji, langsung ke Masjid Nabawi, ke Madinah, kurang lebih 450 kilo dari Jeddah ke Madinah, padang pasir luar biasa, kemudian lanjut lagi ke Jordan, Jordan lanjut ke Palestina. Sehingga waktu itu total perjalanan, kalau sampai Palestina, kurang lebih memakan waktu 11 bulan. Alhamdulillah. Dan waktu itu, setelah itu, kemudian pulang. Pulang sampai di rumah 3 bulan, ngetrip lagi menuju Turki. Ya, kemarin ke Turki sebelum Ramadan, kemudian sampai Tanah Suci Ramadan, selesai, ternyata kami dapet visa lagi sampai hajian kemarin. Sehingga Alhamdulillah tahun ini kami bisa haji lagi. Haji yang kedua dengan sepeda. Alhamdulillah. Termasuk kemarin ketemu teman-teman haji reguler yang dari Tangerang, sempat ngindir gini. Ini orang naik sepeda, hajian bisa dua kali dalam dua tahun berturut-turut. Kita ini yang punya uang, daftarnya sudah lama, baru sekali katanya. Ya, sekali lagi, ternyata itu memang rezeki Allah yang diberikan kepada kami. Barangkali teman-teman juga kecipratanan di rezekinya. Amin. Alhamdulillah. Dan yang lebih bahagia lagi, Tidak berapa kami sedikit ceritakan, karena Allah SWT mengatakan, Wa'amma binikmati rabbika bahadis. Adapun kenikmatan dari Allah, maka ceritakan supaya menjadi semangat untuk yang lain. Tahun ini Alhamdulillah kemarin setelah kami sampai di Mekah, sebelum kami makan hajian, Alhamdulillah kedua orang tua kami, bapak, ibu, istri, anak dua, satu umur tiga tahun, satu umur satu tahun tiga bulan, Alhamdulillah bisa hajian juga. Barangkali. Ya, jadi tahun ini yang paling kami syukuri adalah, kami bisa haji, dan keluarga kami bisa bawa, bisa haji tahun ini. Alhamdulillah. Meskipun nggak naik sepeda, langsung naik pesawat. Ya. Karena, Alhamdulillah kami yang urus semuanya. Nah, teman-teman sekalian, rasanya kalau hanya cerita, mungkin kurang menarik, saya ingin sedikit memberikan informasi. Ya, tadi sempat ngomong sama teman-teman Betang dan beberapa yang lainnya. Dari setelah perjalanan itu, saya melihat regulasi peraturan di Saudi dan beberapa negara-negara yang telah kami lewati itu, ternyata memang ada beberapa trik. Barangkali teman-teman nanti ada yang mau kemudian, kayaknya besok ada delegasi yang harus kita kirim dari federal mana satu orang. Nah, bisa. Nanti bisa konsultasi, bisa berbagi cerita kepada kami tentang masalah urusan visa, tentang masalah urusan mungkin beberapa negara yang mungkin harus dihindari dan beberapa yang lainnya bisa disaringkan. Itu pertama. Kalau mungkin ada yang motoring, full pakai sepeda. meskipun setelah saya lihat tidak bisa itu semua di-goes. Pasti ada yang di-loading. Karena ada negara yang konflik, ada negara yang visa-nya susah muncul sehingga di-loading. Itu yang ketika kita mau naik sepeda secara secara full. Itu kalau ada yang teman-teman mau naik sepeda ke Mekah. Yang kedua, ada umroh backpacker bahasanya atau umroh mandiri. Nah, kami Alhamdulillah kemarin selain apa namanya melakukan haji kami juga Alhamdulillah jadi pembimbing haji dan umroh. Ada beberapa travel yang kami bimbing selama di sana. Nah, kalau kita mau umroh backpacker itu mandiri artinya pesen tiket pesawatnya sendiri bulannya diatur sendiri mau berapa bulan di sana atau bahkan mau pakai sepeda jadi gak usah naik sepeda sepedanya cukup dinaikkan pesawat dari Jakarta turun di Jeddah dari Jeddah naik sepeda ke Mekah nanti mungkin bagus kalau ada 5 orang gitu ya 5 orang naik sepeda semua dari Jeddah menuju Mekah terbiasa itu nah ini goesnya cukup di Saudinya selama di sana mungkin kurang lebih satu bulan bisa Mekah sama Medina itu bisa kita atur tapi kalau orang-orang yang saya dananya kurang lebih kalau haji bukan haji apa umroh mandiri kurang lebih sekitar 22 juta nah itu kurang lebih kalau bisa lah masih kita nanti dilihat masalah tiket nah itu kalau kita mau umroh mandiri satu bulan lebih bahasanya kalau umroh di travel sekarang rata-rata paling murah yang 10 hari berapa? 35 nggak ada 25 paling murah 32 juta sekarang setelah covid tidak ada yang harganya di bawah 30 paling murah 29,9 jadi kalau teman-teman punya uang mau ah mau umroh tapi nyoba yang umroh mandiri bareng keluarga nah bisa nanti kita seringkan kita carikan kontrakan di sana bisa buat program sendiri baik itu yang kedua kalau mau umroh mandiri mau dengan sepeda ataupun tidak dengan sepeda yang ketiga kalau mau haji mandiri kalau ada yang mau haji tanpa antri haji tanpa antri orang tua kami itu kan alhamdulillah tanpa antri bahkan kami urus kurang lebih satu pekan saja dari mulai ngurus paspor ngurus visa kemudian ngurus izin haji di sananya itu kurang lebih satu pekan alhamdulillah beres dan bisa haji tahun ini nah jadi itu beberapa informasi yang bisa kami sharingkan kepada teman-teman ya barangkali nanti teman-teman kemudian berkaitnya saya bisa ini atau mungkin kemudian mulai sekarang mau nabung-nabung bisa juga saya ingin apa yang saya punya dari pengalaman-pengalaman yang saya lakukan itu bisa bermanfaat untuk teman-teman yang mungkin budgetnya kurang tapi pengen ke tanah suci atau pengen ke tanah suci tapi dengan model yang lain gitu ya mungkin nanti kita bisa sharingkan yang lebih lebih lanjut kurang lebih seperti itu cerita perjalanan kami sebenarnya kalau mau cerita panjang dan memang perjalanan di luar negeri itu lebih menegangkan dari para perjalanan bukan di luar negeri karena luar negeri itu pertimbangannya bukan masalah kilometer tapi juga masalah visa ketika kita di suatu negara mau nggues contoh misal kita nggues seperti kemarin saya di Jordan saya cuma punya visa satu bulan tapi dari Jordan itu ujung ke ujung kalau mau digos ya cukup satu bulan kita sudah melakukan perjalanan itu ada saja pertanian Allah subhanahu wa ta'ala ada saja tiba-tiba saya di pepet sama mobil orang Saudi ditanya mau kemana kemudian tiba-tiba dikasih air juga kadang-kadang pernah malam-malam juga ketika di negara orang kemudian saya di pepet lagi ternyata saya disuruh makan dan sebagainya alhamdulillah semua itu pasti ada jalannya semua pasti ada jalannya apalagi kalau barang-barang mungkin lebih menarik nanti bisa dilanjutkan dan sekali lagi saya terbuka kalau ada yang mau sharing ada yang kemudian mau ke tanah suci baik dari opsi 3 tadi ada yang mau sepedaan full boleh atau mau umrah back-backer juga boleh atau mau hajian mandiri juga boleh nanti kita bisa sharingkan tapi kurang lebih seperti itu kita tutup dengan doa bukan dengan doa 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 nanti masih belakang doa dari segaji kok makbul doa atau ada doa dari saya janganlah nanti doanya dari belakang saja yang jelas saya doakan teman-teman semua yang hadir hari ini semoga teman-teman yang hadir hari ini malam hari ini yang menginginkan pergi ke tanah suci semoga Allah memberikan hijabah ke tanah suci amin ya Allah semoga teman-teman yang hadir malam ini yang mereka menginginkan untuk menyempurnakan agama Islam mereka yang menginginkan untuk rindu kepada Rasulullah s.a.w maka panggilah mereka amin panggilah mereka bukan dengan uang mereka panggilah mereka dengan semangat dan keimanan mereka ya Allah ya Rahman ya Rahim jadikan orang-orang yang hadir malam hari ini adalah orang-orang yang engkau wafatkan dalam keadaan iman dan Islam orang yang engkau wafatkan dalam keadaan khusnul khatimah amin amin ya Rabbul Alamin itu saja bisa kami sampaikan kami tutup dengan yel-yel terakhir kalau kami mengatakan rindu baitullah jawabnya adalah bisa kesana segera insya Allah siap rindu baitullah bisa kesana segera insya Allah Allah rindu baitullah bisa kesana segera insya Allah sahbir Allah itu saja besok pagi setelah senam kesegar tempat ini tadinya bersih kita pulangkan lagi dengan kebersihan semula agar suatu saat ini kita madang madang rita-rita ya madang 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 rita-rita tak segera madang nak cabur cabre Schwe delete satu saudara menduk pleasure indonesia conservation banget nih ketemu sama Om David dari Federal Indramayu sukses selalu buat KDF amin amin terima kasih lagi ya oke lagu andalan ini ini ketemu Hai orang-orang ketemu sama Om Bobi Bujang-bujang, apa kabar om? Baik Alam Bisa Terus Dibuai Dibasarkan Bunga Oke Dari kami Ayo, guys Salam Federal Indonesia Ayo, baru-baru ya Salam Federal Nusantara Ayo, kawan Ayo, sepedamu Tuju satu titik kemenangan Lomba hutan Jadilah lalu Bahwa hujan mereka menjadang Katakan padanya Alam dari kami Alam Federal Indonesia Alam Federal Nusantara Jodoh Di jauh huruf rupanya hari, berjalan hari penuh arpi. Tampaklah setiap orang-orang, tunjukkan saya musuh mereka. Katakan padanya, salam dari kami, salam federal Indonesia. Salam federal Indonesia, salam federal Indonesia. Salam federal Indonesia, salam federal Indonesia. Katakan padanya, salam dari kami, salam federal Indonesia. Salam Federal Nusantara Katakan padanya Salam dari kami Salam Federal Indonesia Salam Federal Nusantara Katakan padanya Salam dari kami Salam Federal Indonesia Salam Federal Nusantara Kijau burung Selalu menemani Perjalanan ini penuh hati Sapa orang Setiap orang-orang Tunjukkan saja Keputu mereka Katakan padanya Salam dari kami Salam Federal Indonesia Salam Federal Nusantara Katakan padanya Salam dari kami Salam Federal Indonesia Salam Federal Indonesia Salam Federal Nusantara Salam Federal Indonesia Salam Federal Nusantara Terima kasih Selamat dan sukses KTF-6 kita manggung kita pamit dulu ya Oke pamit dulu pamit dulu bye-bye KTF kita sampai jumpa lagi KTF-7 ya kita pamit dulu ya koror aku kita akan peteng yang penting kita sudah pilih Alhamdulillah walaupun cuma sebentar tapi kita masuk dapat acara ini Oke sukses untuk KTF-6 kemampung salam